Sky adalah seorang pemuda yang tampan, kaya raya dan jago balapan. Walaupun dia punya sifat yang angku dan sombong tapi dia setia kawan. Sky juga punya pacara yang cantik. Sky sangat suka balapan karena ayahnya juga seorang pembalap jalanan. Saat kecil Sky sering diajak ayahnya jalan-jalan dengan motornya karena hal itu dia sangat suka balapan. Malam ini Sky ditantang balapan oleh A Cheng. Si A Cheng ini adalah seorang bos preman. A Cheng mengajak taruhan 300 ribu dolar tapi Sky menolak. Uang sekecil itu tak ada artinya bagi Sky yang seorang anak sultan. Sky hanya mau taruhan minimal 1 juta dolar. A Cheng tak sanggup karena tak punya uang sebanyak itu, tapi Sky memberikannya alternatif. Jika A Cheng menang Sky akan memberinya 1 juta dolar, tapi jika A Cheng kalah Sky akan mematahkan kakinya. Karena sudah terlanjur menantang A Cheng pun setuju, belapan pun langsung dimulai. Malam ini mereka balapan menggunakan motor. Balapan dilakukan di jalanan kota Hong Kong, A Cheng dan Sky melaju kencang menggunakan motor mereka. Adu kecepatan dan skill diperlihatkan dalam balapan ini. A Cheng sebenarnya bisa dibilang hebat dan punya skill yang bagus dalam balapan. Tapi Sky lebih unggul karena selain skill motor milik Sky juga lebih bagus, Sky punya mekanik yang cerdas untuk kendaraannya. Balapan malam ini akhirnya dimenangkan Sky. Saat Sky sampai di garis finis orang-orang langsung berteriak dan menyoraki namanya. Sky turun dari motor dan menghampiri A Cheng. Awalnya A Cheng meminta waktu 2 bulan untuk membayar Sky. Tapi Sky menolak Dai tidak mau uang A Cheng, Sky mau kesepakatan awal mereka. Sky mengambil kunci inggris dan langsung memukul sendi kaki A Cheng hingga patah dan membuat si A Cheng jadi cacat. Sky pergi bersama pacarnya Kelly untuk merayakan kemenangannya. Kelly adalah seorang anak yatim, dia sudah pacaran dengan Sky sejak masih sama-sama sekolah. Sky melamar Kelly malam ini dan berjanji akan mengajaknya menikah satu tahun lagi. Sky punya orang tua yang kaya raya dan semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi Sky selalu merasa kesepian saat di rumah. Ibunya seorang pengacara terkenal selalu sibuk dan ayah tirinya juga sama saja selalu sibuk dengan bisnisnya. Hari ini mantan bos gangster dan seorang yang disebut Raja Jalanan akan keluar dari penjara setelah ditahan 10 tahun karena kasus narkoba. Namanya adalah Tung Fang pria ini adalah saingan dari Blackton ayah kandung Sky saat masih berjaya sebagai pembalap jalanan di Hong Kong. Tung Fang disambut pacar dan semua anak buahnya dulu. Saat melihat adiknya A Cheng datang dengan kursi roda dan tahu kalau kakinya dipatahkan lawanya karena kalah balapan Tung Fang menjadi emosi dan berjanji kalau dia akan membalaskan kekalahan si A Cheng. Sky punya bengkel mewah yang di dalamnya banyak mobil-mobil mahal. Sky punya seorang sahabat sekaligus mekanik yang bernama Afu. Walaupun si Afu punya kekurangan di mentalnya tapi untuk soal mobil dia sangat jenius. Karena itu Sky mempercayakan semua modifikasi dan perawatan kendaraan kepada Afu. Hari ini Tung Fang mendatangi bengkel Sky dia datang untuk memprovokasi Sky, mengatakan kalau ayahnya tak bisa mengalahkannya dan lari dari Hong Kong. Tung Fang juga menantang Sky untuk membalas kekalahan adiknya A Cheng. Tung Fang menginginkan bengkel Sky jika dia menang dan jika dia kalah, Sky boleh mematahkan kedua tangannya. Sky yang sudah emosi karena Tung Fang menghina ayahnya langsung menerima tantangan Tung Fang. Sebelum balapan Sky meminta Afu untuk memodifikasi mobilnya sesuai keinginannya. Awalnya Afu menolak karena bisa membuat mobil Sky overhead dan akan membahayakan Sky, tapi karena Sky terus memaksa Afu mengikuti keinginannya. Balapan antara Sky dan Tung Fang pun dimulai. Afu merasa gelisah dan khawatir karena dia tahu kalau Sky tidak bisa mengontrol emosinya dia akan melakukan overhead pada mobilnya. Balapan antara Sky dan Tung Fang berlangsung seru mereka saling adu skill dan kecepatan. Sky kelihatan terus mempin balapan, tapi Tung Fang malah terlihat santai walaupun dia sudah 10 tahun lebih tidak balapan karena di penjara. Sky yang tidak mau kalah memaksakan mobilnya, Tung Fang yang tahu hal itu sengaja terus menabrak mobil Sky dari belakang hingga Sky hilang kendali dan menabrak pembatas jalan layang. Sky dan pacarnya terhempas keluar jalur, mobil Sky hancur namun masih selamat, lukanya juga tak terlalu parah. Tapi Kelly pacarnya terjepit di dalam mobil. Sky mencoba menolong Kelly tapi mobilnya malah meledak dan terbakar. Kelly masih terjepit di dalam mobil akhirnya mati. Sky ditangkap polisi karena dituduh lalai dalam mengemudi. Sky juga dijebak oleh Tung Fang, di mobil Sky ditaruh narkoba sebanyak 1 kilo. Beruntung ibu Sky adalah pengacara kondang, dia menjamin Sky menjadi tahanan rumah. Kejadian malam ini membuat Sky merasa bersalah pada Kelly karena egonya Kelly harus mati, Sky mulai sadar dengan sifatnya yang sombong. Ayah tiri Sky mengatakan kasus narkoba yang dihadapi Sky kali ini sangat sulit bahkan untuk ibunya. Ayah tirinya menyarankan agar Sky untuk sementara lari ke Thailand bertemu dengan ayah kandungnya, sampai mereka bisa menyelesaikan kasusnya. Sky pun setuju awalnya Sky mengira kalau ayah kandungnya telah mati tapi ternyata ibunya berbohong agar Sky melupakan ayah kandungnya. Sudah seminggu Sky di Thailand, dia menanyakan tentang ayahnya kepada penduduk setempat tapi tak ada yang mengenal ayahnya. Sky malah bertemu dengan A Cheng, dia sengaja pergi ke Thailand untuk mengejar Sky, karena masih dendam dengan Sky. A Cheng menyuruh anak buahnya memukul Sky dan memeganginya, A Cheng membawa jarum suntik berisi darah orang yang positif menderita AIDS. Saat ingin menyuntikkan jarum ke tubuh Sky, dia malah menyundul kepala A Cheng dan langsung lari. Sky ditolong seorang pria tua menggunakan becak motor, lari dari kejaran anak buah A Cheng. Yang menolong Sky adalah seorang pria tua yang kenal dengan ayahnya Sky. Pria itu memberitahu alamat ayahnya Sky yang sekarang tinggal di Pataya. Sky pergi ke Pataya setelah mendapatkan alamat ayahnya, sampai di sana Sky melihat ayahnya sedang menjadi tukang potong rambut. Sky menghampirinya dan mengatakan kalau dia anaknya, walaupun awalnya canggung tapi Blackton sangat senang setelah 15 tahun akhirnya bisa melihat anaknya lagi, mereka pun saling memeluk. Ayahnya mengajak Sky bertemu dengan istri dan anaknya yang ada di Pataya, mereka menerima Sky dengan baik. Melihat kehidupan ayahnya yang sekarang sederhana dan bahagia, Sky sadar kalau selama ini kehidupan yang dia jalani sangat buruk begitu juga dengan sifatnya. Setelah mendengar alasan Sky lari ke Thailand karena Tung Fang ayahnya jadi ingat masa lalu. Dulu ayahnya juga lari ke Thailand karena Tung Fang menjebaknya dengan banyak hutang karena itu kaki dan tangannya dipatahkan oleh para dep kolektor. Ayahnya mengatakan dia memang sudah tidak bisa balapan tapi dia bisa mengajari Sky teknik balapan, bagaimana cara kita mengontrol mesin yang kita kendarai agar dia bisa mengalahkan Tung Fang. Ayahnya mengajarkan teknik yang terpenting dalam mengontrol mesin saat balapan adalah kita harus jeli saat menggunakan rem dan gas, harus tahu kapan mengeram dan melakukan full gas. Untuk menguji skill yang sudah dipelajari Sky, ayahnya mengajaknya untuk ikut balapan di Pataya. Sebelum balapan dimulai ayahnya memberi nasihat Sky harus menaklukkan rasa takutnya agar traumanya tidak terus menghantuinya. Ayahnya memotong rem motor Sky agar dia tidak perlu merasa takut dengan kecepatan. Dia juga mencopo sepedometer motor Sky agar dia tidak terpaku dengan kecepatan. Dia hanya harus terua maju dan menang. Balapan pun dimulai diikutin lebih dari 50 pembalap, balapak ini memang yang paling terbesar di Pataya diadakan setiap sebulan sekali diikutin banyak pembalap profesional juga. Sky langsung memacu motornya tanpa rem untuk berhenti tanpa sepedometer untuk mengukur kecepatan Sky hanya terus maju. Tak butuh waktu lama Sky berhasil unggul dia melewati banyak pembalap lainnya dan sampai di posisi terdepan. Sempat adu balap dengan juara bertahan 3 kali festival ini, Sky tetap menang. Ayah Sky langsung memeluk dan memberikannya selamat karena berhasil menang. Mereka minum-minum bersama untuk merayakan akhir dari festival dan kemenangan Sky. Keesokan harinya Jenny datang mencari Sky, Jenny adalah adik dari Afu. Jenny meminta Sky untuk kembali ke Hongkong karena kakaknya Afu terpancing emosi dan menerima tantangan balapan dari Tung Feng. Afu marah karena Tung Feng menghina Sky dan menerima tantangannya untuk balapan tapi taruhannya nyawa. Malam harinya setelah mandi Jenny menemui Sky dan mengungkapkan isi hatinya selama ini. Jenny mengatakan kalau dia sudah lama menyukai Sky dan sejak dulu Jenny selalu mengagumi Sky. Jenny ingin Sky menjadikannya pacar. Sky tidak menolak ataupun menerima Jenny Sky menganggap Jenny masih gadis kecil. Sky lalu mengajak Jenny pergi jalan-jalan keluar untuk menghabiskan malam terakhir mereka di kota Pataya. Keesokan harinya Sky bersama Jenny kembali ke Hongkong, ayahnya Blackton memberi nasihat agar Sky tidak berakhir seperti dirinya nanti. Tapi saat sampai di Hongkong mereka sudah terlambat kakaknya Afu tewas karena mobilnya tergelincir saat balapan dengan Tung Feng. Jenny hanya bisa menangis melihat keadaan abangnya. Sky menyuruh Akiong untuk membuat janji balapan dengan Tung Feng. Malam untuk balapan yang dinantikan pun tiba Tung Feng datang bersama semua anak buahnya, saat melihat Sky datang menggunakan mobilnya yang dulu hancur terbakar karena kebaran Tung Feng mengolok-ngoloknya. Tung Feng tidak sadar walaupun terlihat berantakan dari luar mesin mobil milik Sky bukan mesin biasa karena sebelum Afu tewas dia sudah memodif semua mesin mobil dan menambahkan super nose di mobil Sky. Balapan pun dimulai sejak awal balapan terlihat sengit mereka saling pepet. Seperti sebelumnya Tung Feng masih menganggap remeh Sky. Sementara itu Sky terlihat lebih tenang berbeda saat dulu melawan Tung Feng. Balapan kali ini rutenya lebih jauh mereka harus memutari kota Hongkong, di jalanan yang cukup padat kendaraan. Setengah perjalanan Tung Feng mulai serius dan khawatir dia merasa kalau Sky yang dia lawan sekarang berbeda dengan Sky saat pertama kali melawannya dulu. Tung Feng juga kaget mobil milik Sky mampu mengimbangi mobil miliknya yang dimodifikasi. Balapan sudah hampir berakhir mereka sama-sama sudah dekat dengan garis finis hanya butuh melewati satu terowongan lagi. Tung Feng tak mau kalah dia menggunakan nose di mobilnya, langsung saja Tung Feng melaju jauh meninggalkan Sky. Tapi Sky tidak mau kalah, Sky juga mengaktifkan nose pertamanya dan benar saja mobil Sky langsung bisa menyusul Tung Feng bahkan melewatinya. Tapi Sky juga tak mau kalah dia menggunakan nose kedua miliknya, mobil miliknya langsung melaju sangat cepat, yang tadinya tertinggal Sky berhasil menyusul dan gantian meninggalkan Tung Feng. Tung Feng bahkan sampai kaget melihat kecepatan mobil Sky, dan balapan pun dimenangkan Sky. Tung Feng menjadi insekur setelah dikalahkan Sky, karena dia bahkan tidak bisa melihat lampu belakang mobil Sky karena mobilnya yang terlalu cepat. Setelah menang Sky membakar mobil miliknya itu adalah pesan dan keinginan terakhir dari Afu setelah Sky berhasil mengalahkan Tung Feng menggunakan mobil buatannya.